Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Kalungan apresiasi buat saudara peneraju acara Yang dihormati panel juri yang tentu saksama Dan warga Dewan yang berpahami Bangsa pendidikan, bangsa berjaya Begitulah kalau bicara saya pada pagi yang indah ini Bangsa pendidikan boleh ditarifkan Sebagai bangsa yang mempunyai latar belakang pendidikan Dan mempunyai kadar literasi yang tinggi Malaysia harus berbangga Kerana kita telah menerapkan pendidikan Sejak usia tadika lagi Bahkan Malaysia juga mewajibkan pendidikan dimula Daripada umur 9 tahun hingga umur 15 tahun Hadirin hadirin sekalian Hayatilah tiga ide utama saya yaitu Yang pertama Bangsa pendidikan, bangsa berkualitas Jerman pernah membuktikan Bahwa bangsanya berjaya melalui Pengenalan sistem pendidikan yang berkesan Malah Rom juga pernah menceritakan Bahwa mereka berjaya disuatkan oleh Taman yang mementingkan pendidikan Lihat saja seni binakulosium Malah ia juga telah melihat saja seni binakulosium Yang kukuh hingga masa kini Ia membuktikan bahwa mereka telah berjaya Melahirkan bangsa yang berkualitas Melalui pengenalan pendidikan Hadirin hadirin sekalian Idea ketiga saya ialah Bangsa pendidikan, bangsa terkemuka Kita harus berbangga Karena Malaysia telah mencorahkan prestasi Di persada antarabangsa Melalui kejayaan kita pada pendidikan Lihat saja prestasi yang ditolai oleh Universiti Malaya Menunjukkan keberkisanan pendidikan Malaysia Kian berkembang Malah Kadar literasi dan kadar celi hurufi Malaysia Semakin meningkat Malah juga kita berjaya Membasmi kemiskinan Melalui pengenalan pelan pendidikan Keberkisanan pelan pendidikan Telah melahirkan banyak bangsa berjaya Sebut sahaja Kejayaan pasukan kalian Malaysia Di persada antarabangsa Disebabkan oleh mereka Dikerapkan dengan seni-seri budaya Melalui pendidikan yang berkesan Hadirin hadirin sekalian Idea ketiga saya ialah Bangsa pendidikan, bangsa yang berjaya Sebut sahaja Syekh Musafah Syukur Pembuatan protoksaga Produk kubutin-kubutin Perlula putih Terlajak laris Dan sebagainya Semua hasil nunggilan Anak bangsa Karena mereka berjaya Di dalam pendidikan mereka Pendidikan disini Bukanlah berarti Kita pergi ke sekolah Sama sahaja Pendidikan juga Melalui pengalaman hidup Yang dihadapi Maka kesimpulannya Melalui pendidikan Kita mampu Membentuk bangsa yang berjaya Malah kita juga Mampu memaju keadaan Malaysia Serta ekonomi Yang lebih maaf Di masa akan datang Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih